Banget lagi ngomong Jepang, Shin-chan sama emaknya. Kenapa kamu datang-datang, Mayun, begitu? Neng, Sohle. Neng kan tadi, dari ekspedisi. Nih, ngambil ini paket Neng dari Itali, beli kacamata. Terus? Terus, gak sengaja jatoh. Bang, nanti lewat, dilides, pecah, rusak, anjur, beratakan. Sohdo, sohdo, hold it up! Sohdo, 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 sohdo. Sohdo, 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 sohdo. Apa, Sohdo? Oh, dewa mabong. Gak boleh, dewa mabong, kan? May, maafin aku, aku kasihin aja, May. Ma'am, nanti ini beli dari Itali, lho. Pecah, berkeping-keping, kayak hati Neng, kalau Kang Solehre ngerain cewek. Ya, Itali, Itali kan karena ada I-nya. Kalau gak ada I-nya, ke Talih doa. Italinya juga, Itali juga. Iya, udah, maafin aku. Atau minta maaf dua kali deh. Yang pertama buat kacamata, yang kedua soal aku nolak cinta kamu. Makanya saya cinta. Ya orang ngacanya di Petroma kali ya. Aku gantiin aja. Nih, maafin lama ya. Aku udah siap. Ini kan hari jadian kita. Masa? Masa belum pernah jadian. Memang udah pernah jadian gak? Laitu penuh kode. Oke, sekarang perjadiannya. Hah? Hilang? Yang gini, yang gini. Lucu ya? Gitu aja lucu. Gitu aja lucu. Wah, Kang Sule, ini buat Neng. Iya. Luar biasa ya, Kang Sule. Pakai ini hati-hati. Pakai ini hati-hati. Ya ampun, gue gak nyangka balen. Gue gak nyangka balen, gue gak nyangka balen. Mata-kala gue. Oh, iya. Paca matagang. Paca matagang. Loh kok perhatian banget sama gue? Ini. Kira-kira ini. Ah, masa sih? Loh, saya belinya di... Masa sih? Ini dulu dong, ini dulu. Itu kaca matagang gaul. Kalau makanya itu jadi gaul. Gawal banget, gaul banget. Serius? Cobain aja. Yelah usokat, Jod. Iya kan? Iya kan? Parah-parah banget. Cepat tau kan anaknya pas... Pas lahir gaul. Pas lahir gaul. Coba, Asri. Coba. Gaul lah pake ini. Bu, gue tuh gak tau. Gue tuh mau gimana. Ganti-anti kecil. Ganti-anti kecil. Beda-beda, gaul-gaulnya beda-beda. Kalau orang hamil begini, kayak kumur-kumur. Gue gak tau, gue mau ngomong apa. Nah, itu gara-gara kacaman gue. Apa sih? Gak percaya. Gak percaya sih lo. Pemahal ya? Nah, di sini. Di mata. Kalau ke situ, bahasa Sunda. Iya. Kalau gini dulu, gue. Halo? Hei. Lo gak kenal siapa gue? Lo gak kenal siapa gue? Iya. Leonard Jim. Ini gaul kata ya? Lebih iya. Gak percaya sih lo. Nih. Gak percaya. Cepain lagi. Sekarang gitu. Pasti lo gak percaya. Gak percaya. Nanti gak percaya. Nanti gak percaya. Nanti gak percaya. Dia bangkutol. Boong. Gak percaya. Ayo bener. Coba. Mereka. Iya. Aduh. Kadang-kadang nanti itu. Suka ngocok perut. Gak cuma ngocok. Gimana sih? Caput-caput dulu. Parah banget. Parah banget. Apanya yang parah banget? Malah masuk angin lo. Kacol itu tuh udah kebanyakan lah. Masih pen disono. Maya. Nih hadiah buat kamu. Biar kamu gaul sama asisten rumah tetangga disono. Iya. Kacolnya perhatian banget sih. Ngapain sih? Ini. Ini tutupnya. Tutupin. Ini permain galak nih. Permain galak nih. Wah. Galak lo dimana lo? Iya lah makan ini coba. Woy. Enak malu. Woy. Siapa? Masa dikawas lo. Tau-tauan-tauan disitu gak apa-apa. Berasaan. Awe lo. Macem-macem lo. Macem-macem lo. Lo gak tau siapa gue lo. Tapi teman. Ada penawannya. Tesopan. Tesopan. Tesopan itu. Tesopan. Nungun ah. Yang bener sih? Iya. Aneh nih makanan ini. Tau-tauan. 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 Putan. Oke. Kita kembali lagi. Ngapain lo senyum-senyumannya? Loh. Harus kasih senyuman. Senyuman itu kan ibadah. Oh iya bener bener bener. Ini memang kita akan membahas apa lagi? Ini melanjutkan. Masih tips yang tadi. Oke. Jadi sebetulnya di rumah banyak yang kita bisa kreasikan. Kita bikin gambar-gambaran sama anak-anak. Menggambar bareng-bareng. Terus kemudian. Misalnya main pak kumpet. Lame-lame. Bapak sama anak. Itu seru juga. Seru. Misalkan malam-malam di halaman. Hari libur. Hari libur di halaman. Kita bikin api unggun. Tapi ingat. Unggunnya jangan unggun ke sasni. Karena itu penyanyi. Jadi itu anggun. Hah? Anggun. 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 Anggun gitu ya. Nah. Kalau tidak ada bambu. Api unggun. Kita bikin api unggun. Kalau gak ada apa namanya. Kalau bambu itu apa? Suluk itu apa ya? Ya itu kayu bakar lah. Kayu bakar. Kalau gak ada kayu bakar. Anda itu bisa memanfaatkan yang ada di rumah. Lihat sekeliling kita. Ada pagar. Sabut. Kita pakai api unggun. Itu pagar kita gak ada dong. Lah itu resiko. Mau bikin api unggun. Atau mau rusak. Jangan mengorbankan pagar dong. Mau liburan harus ada pengorbanan dong. Ya gak usah nyambut pagar juga kali. Yang jelas bikin aja lah. Macem-macem bisa dibikin di rumah. Atau misalnya. Kalau yang hobinya kreativitas. Iya kan? Bisa bikin mainan dari tanah hidang. Nah gitu. Awas jangan membuat mainan dari tanah longson. Itu gak boleh. Gak boleh itu. Iya dong. Masih jatuh. Iya itu ya. Yang punya kolam renang kan bisa dipakai riburan. Nah yang lu di rumah kok kolam renang. Yang sampai 400 meter kolam renang dia. Nah kayak dia nih. Dia riburan gak keman-keman di rumah aja. Betulnya dia punya kolam ikan. Yang sama ikan. Dia nyebur disitu. Betul. Nah jadi main disitu sama kolam-kolam. Sama ikan-ikan. Semuanya. Jadi banyaklah. Intinya mungkin begini ya. Yang harus kita catat. Kita jangan memaksakan kehendak kita. Gengsi kita untuk seperti orang lain. Orang lain liburan banyak duit dan yang lain-lain. Kita kalau misalkan gak punya. Manfaatkanlah empat yang ada. Tunggu catat. Nah udah. Oke. Oke. Nah ini catatannya sudah ada. Oke. Saya ini memotong kopi dulu. Jadi nanti kita akan kembali lagi. Di sini aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.